Penggunaan kaca spion pada kendaraan bermotor merupakan keharusan penting untuk memastikan keamanan dalam berkendara. Namun, beredar video yang memperlihatkan mobil berwarna hitam yang berjalan menggunakan spion sepeda motor. Video yang diunggah oleh akun TikTok Admiratunisa garis bawah, menuai banyak komentar mulai dari yang penting fungsinya hingga dugaan jika pengendara tersebut korban kemalingan spion mobil. Terlepas dari alasan penggunaan spion sepeda motor pada mobil tersebut, aturan kaca spion kendaraan bermotor baik mobil maupun motor telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Pasal 37. Selain itu, dalam masih dalam PP No. 55 Tahun 2012 Pasal 35 huruf B, dijelaskan spion kendaraan harus memenuhi dua persyaratan. Ada pun jenis kaca spion yang dipakai juga tidak bisa sembarangan karena harus bisa membuat objek belakang terlihat jelas. Jika memilih spion aftermarket pastikan yang sesuai standar pabrikan. Maksudnya dari bahan yang dipakai dan harus bisa menangkap citra objek belakang secara luas, sehingga tidak menyulitkan pengendara saat ingin melihat kondisi belakang.